Halo semuanya, hari ini kita akan mereview, saya akan mereview ulang Subwoofer 12in versi indoor teman-teman ya ini saya baru kedatangan produk, kemarin juga sudah saya coba dan ini baru berkesempatan saya akan mereviewnya dari produk B.O.B. Audio speaker Subwoofer 12in, yang ini dimana diperuntukkan memang digunakan untuk indoor jadi katakanlah indoor bisa digunakan untuk karaoke, bisa juga digunakan untuk home theater kita menonton film dan lain-lain seperti itu ini dari produknya B.O.B. Audio, speaker 12in, speaker Box Subwoofer tipe SW112 SE jadi ini dari produknya B.O.B. Audio yang 12in, tipe SW112 SE yang dimana ini Subwoofer kelas premium di 12in yang digunakan memang untuk indoor, karaoke, maupun digunakan untuk home theater oke ya, sekarang kita akan mereview barangnya sudah kita letakkan di luar seperti ini ini pindah dulu oke teman-teman ya, saya akan bawa reviewnya oke sekarang kita akan mereviewnya teman-teman ya ini yang pertama, ini mulai dari bahan box nah, ini yang saya suka dari produknya B.O.B. ini hampir mirip dengan produk miliknya K.J.B. yang K.J.B. ya, itu yang kemarin ya, Karajuget Box itu hampir mirip, jadi model desain boxnya dia keren banget, nah yang teman-teman lihat ini bahannya depan, ini kayu, cuman pelapisannya hampir mirip seperti kaca nah, ini teman-teman, hampir mirip seperti kaca jadi katakanlah, ini kalau mengelap nanti pakai kanibu nah, jadi kalau teman-teman digunakan untuk samping TV ini sangat pas dengan furniture teman-teman jadi contohnya kalau teman-teman menggunakan rak TV pakai furniture kayu, memang sangat pas nah, teman-teman lihat disini ini ya, ini saya lap seperti ini aja wah, bersih banget ya jadi memang sangat bersih ini Subwoofernya terus teman-teman lihat, disini nah, ada bayangan saya nah, jadi seperti kaca ini modelnya, untuk lapisannya jadi sangat mengkilap sekali terus disini ada logonya P.O.B. Audio teman-teman lihat nah, terus disini juga ini lapisannya sama seperti kaca teman-teman ya ini seperti kaca, sama dan ini juga kayu dan disini ada stainlessnya besi stainlessnya ini yang digunakan untuk menyangga Subwoofer dan juga kayu di bawah ini nah, teman-teman mesti tanya kayu di bawah ini fungsinya buat apa? fungsinya kayu di bawah ini adalah untuk memantulkan Subwoofer jadi Subwoofer ini tembakannya ke bawah jadi speaker-nya mengadam ke bawah ditembakkan ke kayu yang ada di bawah ini jadi desainnya seperti ini teman-teman ya nah, untuk karakter suaranya teman-teman nanti lihat karena memang ini digunakan untuk karakter indoor jadi kalau semuanya teman-teman menggunakan untuk karakter glare di nada rendah itu memang ini sangat recommend sekali dari BOPOD yang 12 in teman-teman ya ini ya teman-teman lihat ini kayu yang digunakan untuk mematulkan speaker jadi speaker-nya 12 in sih di bawah ayo, coba di yanu bus iya nanti saya juga akan kasih tahu disini frekuensi responnya gimana kalau ditulisan sekarang saya akan ke sini oke, teman-teman lihat ya jadi ini kita angkat tadi ini disini teman-teman silahkan lihat jadi disini kalau untuk bawahnya kayu modelnya seperti ini dan disini ada karatnya biar nanti tidak goyang ketika subwoofer kita bunyikan tidak bergetar teman-teman lihat dari samping kayak gini teman-teman lihat ya ini speaker-nya 12 in sih subwoofernya ini menghadap ke bawah jadi ini speaker-nya menghadap ke bawah ditembakkan ke kayu yang ada disini jadi kayunya disini modelnya seperti ini ya nah teman-teman lihat kita bersihkan ini kayu ya jadi kayunya modelnya ini membentuk ukuran speaker jadi dari speaker ini dipantulkan ke kayu membentuk ukuran speaker kayu kayu yang bulat disini adalah sesuai dengan ukuran speaker 12 inci jadi buat pantulan penembakannya terus ini untuk besinya stainless besinya seperti ini teman-teman terus teman-teman lihat disini ada ini trafo ya jadi trafo switchingnya disini nah jadi trafonya ada disini dibaut dibawah sini jadi kalau ketika subwoofer diposisikan berdiri memang ini mantap ini berat banget ya ini nanti beratnya juga ada ukuran beratnya oke ya teman-teman sudah jelas dari bawah posisinya seperti ini coba lihat nah dari bawah posisi subwoofernya seperti ini keren banget memang desainnya oke ya sekarang kita akan balik lagi ayo diangkat puan-puan ayo diangkat 1, 2, 3 ayo diangkat angkat angkat nah pelan-pelan pelan-pelan kalau dari atas atas seperti ini seperti ini ini sama jadi untuk pelapisan kayu yang model desainnya kayak kaca dari sini ke sini sama ya jadi atas sama depan itu sama bawah terus yang samping teman-teman lihat ini ini kayu yang dimana dibentuk seperti furniture almari nah coba lihat teman-teman dari samping ada teksturnya keren api banget pokoknya oke ya itu terus sekarang kita akan ulas dari belakang ayo guys dikotong kamu sini dikotong ini diputar diputar nah oke ya diputar lagi diputar lagi oke diputar lagi nah ini yang saya akan jelaskan teman-teman nah terus sekarang yang akan kita jelaskan untuk speaker ini desain fog ini ini untuk lubangnya di sini jadi ini tuh lubang anginnya di belakang jadi nanti buat teman-teman saya tidak menyarankan kalau nanti di belakang ada kertas dan lain-lain nanti bisa akan suaranya seperti karena terkena tendangan dari angin dari dalam speaker ini jadi sangat tidak disarankan nanti ini tertutup apalagi nah ini tidak boleh terus untuk disini teman-teman lihat ini adalah high level jadi kalau disini high level input fungsinya buat apa ini untuk kalau dikunakan untuk memparalel nanti speaker input dan juga output dari amplifier jadi nanti fungsinya buat speaker masif karaoke jadi dari ampli masuk ke input nanti diparalel ke outputnya jadi seperti itu kalau ini sih nanti buat teman-teman digunakan atau enggak tergantung nanti teman-teman sendiri terus ini untuk inputnya menggunakan line-innya seperti ini jadi jangan salah ya teman-teman nanti ngira ini dikasih speaker bunyi ini bukan power untuk speaker jadi dari ampli atas nanti masuk ke sini outputnya lewat sini terminal fungsinya kalau ini untuk input subwoofer ini line-in ini line-out subwoofer terus ini untuk level ini nanti fungsinya untuk volume terus kalau ini untuk memotong frekuensi hash ya mbak apa mbak cari mouse oh iya di dalam ya masuk aja mbak lewat samping sini iya masuk aja tadi lewat mana saat iya masuk aja lewat sini mbak nah iya masuk saja sama jadi itu teman-teman ini kalau fungsinya ini line-input jadi fungsinya line-input ini fungsinya digunakan nanti kita memberikan signal input daripada suara nah jadi subwoofer ini subwoofer aktif jadi line-inputnya lewat input sini outputnya lewat sini terus ini level nah fungsi apa volume jadi bisa kita atur volume-nya teman-teman terus kalau disamping ini apa ini adalah crossover aktif jadi crossover aktif daripada speaker subwoofer aktif ini jadi apa fungsinya kalau disini 40Hz nada rendah jadi kita bisa setting nada rendah bisa terus kalau kita buat seperti ini ini 80Hz nada rendah agak tinggi jadi sudah masuk hampir ke low terus ini ya ini masih frekuensi 80Hz ke bawah ini nanti masih sub gelar jadi buat teman-teman kalau pengen gelar itu 80Hz sampai dengan 40Hz itu gelar kalau 80Hz sampai dengan 120Hz itu juga masih gelar tapi sudah agak jeduk nah kalau 120Hz ke atas nanti jeduknya terlalu jeduk nah jadi buat teman-teman nanti biasanya tahunya itu mas saya nyari crossover gelar kalau gelar berarti harus frekuensinya 80Hz ke bawah mas pengen yang agak gelar tapi jeduk 120Hz ke atas bisa yang repot kalau pengen teman-teman mas pengen gelar tapi bareng nah itu teman-teman kalau menggunakan satu speaker ya ada sih tapi tidak semua speaker bisa merespon dari 80Hz 120Hz dengan baik jadi artinya pengen gelar yang lebih baik kita setting 100Hz ke bawah 120Hz ke bawah untuk gelarnya nanti untuk low nya kita 120Hz ke atas bisa sampai dengan 150Hz atau 180Hz tapi kalau 180Hz nanti takutnya middle nya sudah ikut jadi nanti seperti itu teman-teman jadi artinya kalau teman-teman pengennya frekuensi suaranya lengkap ya teman-teman menggunakan speaker 2-3 dengan frekuensi yang B yang beda artinya kalau satu speaker pengen kabur di campurni dan enak itu yang sulit jadi tidak bisa nah itu teman-teman terus kalau ini fungsinya buat apa-apa nah fungsinya adalah base di sini untuk mengatur tendangan jadi kalau ini 0 derajat atau 80 derajat kebalikannya jadi tendangannya ke dalam ataupun tendangannya ke luar jadi kalau ke dalam keluar di 80Hz kalau 180Hz nanti berubah menjadi ke dalam seperti itu jadi untuk pantulan speaker malayun ini ngarep opo ini belakang sudah 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 oh ya itu jadi ini untuk mengatur speaker ping ini ke mantul ke depan atau mantul ke belakang terus disini AC dodok kosong untuk menginputkan AC tegangan listrik terus ini ada power power bisa off bisa mode auto jadi mati sendiri kalau tidak digunakan atau mode on selalu oke disini ada pendingin dan teman-teman cellwoofer ini ada proteksinya artinya apa jadi kalau semuanya teman-teman contohnya menggunakan kabel nah kabel teman-teman tidak sempurna pas teman-teman nyalakan tiba-tiba jedok kabel input ini ingat kabel input ini mungkin putus ataupun longgar jedek nah itu nanti suburbernya akan off otomatis kalau pas posisi seperti itu teman-teman nanti cukup dimatikan nanti dan dihidupkan lagi jadi artinya dia memproteksi agar tidak ada kerusakan di komponen speaker maupun di komponen power amplifier dari speaker aktif ini terus ini teman-teman ini kita jelaskan ini untuk ini nanti ada kartu garansinya juga ini petunjuk pemakaian ini kartu garansi dari bub audio kalau nanti penggunaannya sama teman-teman ini petunjuknya jadi ini input terminal terus ini input dan semua sudah jelaskan terus ini frekuensi responnya suburbernya ini memiliki frekuensi driver spesifikasi 12 inci speaker untuk rms power output 400 watt kepekaan input 600 m terus kepekaan 90 db style pisenya 0 sampai dengan 180 jadi bisa nada rendah 20 sampai dengan 180 untuk line input menggunakan tipe RCA untuk tegangannya power 220 50 oke itu ya itu spesifikasi detailnya sekarang suburbernya kita akan angkat ke dalam dan akan kita cek sound teman-teman nanti buat kita memastikan suara daripada frekuensi respon speaker tersebut akan saya cek sound kan saya cek ini kamera saya pegang dulu terus ini kita bawa ke dalam buat kita cek sound nanti nanti agak depannya pelan-pelan 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 oke teman-teman ya karena disini lumayan repot karena kita baru buka jadi banyak kegiatan banyak pembeli di sini di sini di sini ini yang ini maju yang ini maju tanah kosong apa itu tidak tahu apa kalau linofa ada kurang maju tidak kelihatan aneh ya menghadap PP ke kiri diiring-iring nah diiring-iring nah ini teman-teman ya diiring ini, nanti dishooting oke, terus ini agak unjur oke oke sekarang kita instalasi dulu instalasinya nanti di video oke ya kalau ini saya menggunakan mixer, karena apa? saya ingin mengukur frekuensi respon daripada subwoofer kenapa saya menggunakan mixer? jadi tidak perlu pakai mixer sebenarnya ini cuma-cuma ingin memastikan mengukur frekuensi respon dari mixer dari speaker subwoofer tersebut terus kabel yang saya gunakan ini kabel Canon untuk RCA ya nah ini kabel Canon untuk RCA ini Canon-nya saya pasang dulu Canon-nya saya pasang dulu di LR seperti ini terus buat teman-teman ya ya nanti yang mau merequest ini Midas MR18 bisa membeli juga bisa dan buat teman-teman yang belum mempunyai software seperti yang saya akan gunakan nanti silahkan nanti saya akan bantu untuk software daripada mixer digital Midas MR18 oke ya cukup kita menggunakan kabel RCA main LR terus kita masukkan ke kabel input merah dan putih subwoofer in nah oke PA sudah masuk terus kita kabel powernya kita pasang ini pas sama volumenya kita turunkan dulu kita nolkan dulu oke terus ini pasanya kita buat nol saja di atas terus ini saya buat mode on nah bukan mode auto kita mode on ini gak usah disambung buat teman-teman ya apalagi buat teman-teman yang awam karena ini hanya terminal fungsinya tidak perlu digunakan oke ini sudah nyala powernya oke sekarang saya akan mencoba ini volumenya saya buka setengah ini frekuensinya saya buat 40Hz saya pengen nyoba apakah bener subwoofer ini bisa merespon 40Hz nah ini 40Hz ini terus ini berarti gak terkait oke oke terus disini sudah saya konekkan nah saya konekkan dengan PC nah sekarang saya flat dulu ya saya flat dulu nanti saya akan melihat frekuensi respon dari subwoofer tersebut apakah bisa bener 40Hz ini saya bunyikan musiknya ini feder belum saya naikkan ini baru naikkan saya dikit ini saya naikkan teman-teman dengarkan ke speaker selesai tapi selesai List Oke ya, ini jadi frekuensi respon. Teman-teman lihat, ini frekuensi respon ini lihat. Nah, ini D40Hz ya. 40Hz dia bunyi. Nah, 40Hz dia bunyi, frekuensi respon 40Hz. Oke ya, ini volume kita buat separuh lagi. Horik banget ya. Ini bergetar semua. Teman-teman kalau mendengarkan pakai handset. Oh, ngeri. Oh, mantap. Oh, mantap. Oke ya, sekarang saya akan mengukur speaker ini apakah bisa 20Hz. Ini frekuensi saya 40Hz ya. Ini lihat. Nah, ini sekarang saya akan mencoba apakah dia bisa merespon di 20Hz. Ini frekuensinya saya potong ya. Teman-teman lihat, saya menggunakan potongan di low. Ini high cut. Nah, ini sudah saya potong. Ini frekuensi di 158Hz. Sekarang saya akan buat 30Hz dulu. Oke, 30Hz speaker masih bunyi. Teman-teman dengarkan. Oke, teman-teman dengarkan ke speaker. Ini ya. Ini 30Hz. Oke, ini 30Hz masih bunyi. Dengarkan. Oh, mantap ngeri. Oh, kayak gempa. Sumpah. Kayak gempa ini. Ngeri. Ini ya. Ini 30Hz. Coba. Sekarang saya akan turunkan lagi menjadi 20Hz. Ini 20Hz. Ini teman-teman lihat di sini. Ini saya buat 20Hz sekarang. Ini 20Hz. Saya tulis 20Hz. Nih, nih. Ngeri. Masih bunyi. Real ya. 20Hz dia masih bunyi. Gen tidak saya naikkan. Semuanya hekat. 20Hz ini. 20Hz. Oke, teman-teman dengarkan ke speaker. Ini real. Kita tidak bisa menurunkan frekuensi lagi. Ini sudah maksimal. 20Hz ke bawah. Ini nada rendahnya dari speaker. BOP audio. Subover. Matap banget itu. Oke, ya. Jadi ini real nyata. Dia bisa memproduksi. Suara dari 20Hz. Ini kita buat 10Hz. Sudah tidak bisa. Nah, dia sudah di maksimal frekuensi 20Hz. Oke, ya. Di minimum frekuensi nada terendah. Nah, sekarang teman-teman. Kita akan mengukur. Kita akan kembali mengukur. Di nada yang jeduknya. Nah, nada glarnya sudah pasti dia oke. Oke, ya. Sekarang kalau nada jeduknya. Saya akan ubah menjadi 80Hz. Ini 80Hz. Saya akan sesuaikan ya frekuensi di sana. Teman-teman nanti dengarkan jeduknya bagaimana. Ini di mixer saya, saya buat 80Hz. Ini saya akan buat 80Hz ya. Ini saya buat 80Hz. Nah, ini 79Hz ke mana. Ini 80Hz sama. Ini gen tidak saya naikkan. Coba sekarang kita cek dan jeduknya. Teman-teman dengarkan bagaimana nanti frekuensi duk-duknya, geler-duknya sudah masuk apa belum di 80Hz. Oh, mantap. Ini ya 80Hz ke bawah itu masih nada sub. Loh, geler. Wah, mantap banget. Ini, dengarkan teman-teman ya. Gempa, bro. Kayak gempa, bro. Ler-er-er. Ini kita masih nunggu lagunya. Belum bunyi, seperti ini. Nah, karena kita frekuensinya potong benar-benar. Potong khusus ambower. Tidak ada suara lain. Teman-teman harus memakai headsetnya. Oke, itu ya. Mantap, keren. Oh, gempa. Kayak gempa. Dengar. Dari jari dekat-dekat. Dari dekat-dekat. Ini ya. Lihat kaca. Gaya kaca saya bergetar semua. Oke ya. Nah, ini rilai nyata. Hasilnya. Top Marco Top. Jadi, kalau buat nonton film, bioskop. Pengen teman-teman bayi bioskop di rumah. Cukup pakai satu sambover. Satu rangan. Geler. Ya, mantap. Oke, sekarang frekuensinya. Saya ubah menjadi 120S. Ini jedupnya sudah keluar banget. Saya akan sesuaikan di mixer saya. Saya akan buat 120S. Oke ya. Kita buat 120. Oke, 120,5. Sekarang, kita akan puter musiknya. Oh, ini. Ini ya. Di 120Hz sudah mulai. Ngeri. Menendangnya tapi luar biasa. Sudah mulai ada duk-duknya. Lonya keluar. Lonya semuanya. Ini ada low-nya ya. Low-nya segini. Terima kasih. Hapa yang di 없습니다. selamat menikmati selamat menikmati bagaimana frekuensi responnya nah teman-teman dengarkan teman-teman dengarkan di dalamnya sudah mulai keluar suara vokal selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya jadi kalau di 180Hz nondang tapi suara formalnya sudah masuk ke sini nah itu artinya kalau teman-teman mesti senangnya nanti dihilangkan jadi memang seperti itu makanya idealnya memang frekuensi pemotongan frekuensi sambo cover outdoor pun itu di 130Hz itu buat teman-teman biasanya 130Hz kebawah itu pemotongannya jadi frekuensi responnya teman-teman sudah lihat dia bisa memproduksi sampai dengan 20Hz artinya apa 20Hz dia bisa memproduksi di nada rendah jadi bisa kalau sepikirnya nggak bisa memproduksi contohnya bisanya cuma sampai 80-50Hz berarti nggak bisa geler gelernya nggak bisa panjang tapi kalau sampai dengan 20Hz bisa geler bisa panjang itu jadi yang paling penting kalau di indoor mesti teman-teman nyarinya yang bener-bener bisa sampai rendah dan ini nyata bisa bener-bener sampai rendah kalau naiknya teman-teman tergantung pengen 100Hz pengen 150Hz pengen 180Hz tergantung keinginan teman-teman buktinya tadi 180Hz kita sudah juga enaknya dimana tergantung sesuai dengan selera teman-teman semuanya yang jelas pikirnya bisa memproduksi frekuensi sampai dengan nada bener-bener rendah nada yang ceduknya juga oke oke teman-teman dari BB Audio terima kasih kita sudah menonton videonya kita sudah mereview dengan detail buat yang mau beli silahkan tanya ataupun tuliskan di komentar dan sampai jumpa lagi selamat menikmati